selamat sore teman teman jumpa lagi di channel saya di video saya kali ini saya akan membagikan sebuah video dengan judul mungkin ini akan saya beri judul kebelet ninja kebelet ninja kenapa saya bisa mengasih judul untuk konten saya atau video saya kali ini kebelet ninja ini saya dapat satu buah ninja kiriman dari pasien saya asli Sleman kebetulan dia Sleman terus dia tempat unitnya di dekat kota saya dan dalam beberapa hari dia belum bisa mengantarkan unitnya karena dia masih repot kerja dan kebetulan kemarin dia mengantar unit ke rumah dan setelah cek 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 saya tanya ini berapa unit ini harganya dan ternyata untuk ninja RR 2013 kuning batik seperti kemunyaan saya tapi bukan kemunyaan saya ini ini di harga 17 juta tetapi yang saya sangat sayangkan 17 juta kondisinya seperti ini teman teman ya disini saya tidak menyalakan antara pembeli ataupun penjual karena si pembeli dia yang punya uang atau uang-uang dia sendiri bukan uang saya jadi saya tidak keberatan dan untuk penjual dan penjualnya sih untung ya menurut saya dengan menjual unit seperti ini 17 juta itu sangat untung sekali dia dalam artian untung itu ya seharusnya unit seperti ini kalau menurut rana saya nilai saya kapasitas saya pribadi saya tidak mau beli unit ini dan bahkan maupun beli pasti kisaran di harga 15 ke bawah karena gini teman teman kenapa saya kasih judul kebelet ninja di video saya sebelumnya sudah saya berikan video tentang cara mengecek mesin ninja cara mengecek unit ninja hanya lewat mesin dan kebetulan ini unit yang pas sesuai dengan video saya sebelumnya unit ini sangat pas menggambarkan apa yang saya berikan di video saya sebelumnya di video saya sebelumnya akan saya jelaskan untuk mau cek mesin ninja yang pertama wajib cek super keep hidup atau enggak oke itu yang pertama yang kedua baut gantungan mesin masih ori atau sudah bundes KB seperti ini bundes KB itu sudah enggak beraturan nih kepalanya ini terus segel segel di blok tidak ada oke yang ketiga ini selang radiator arah water pump bisa kalian lihat empuk sekali ini tuh tuh empuk sekali dan yang keempat yang pasti suaranya teman-teman ya suaranya oke jadi sebentar saya hidupkan saja deh motor ini kalian nilai sendiri unit 17 juta suara seperti ini nanti kekurangannya saya sebutkan lagi oke sebentar saya hidupkan dulu ya ini indikator kelistrikan tidak ada masuk ke panel speedometer kunci kontak hancur imitasi oke ini kondisinya tuh pakai jempol di fairingnya sudah over speed semuanya sekarang saya hidupkan saja deh biar enggak salah pengertian ya enggak saya hidupkan dengeran suaranya dengeran suara apa itu teman-teman tuh dengeran ya nah itu saya matikan dulu ini kondisinya saya matikan dulu oke disini untuk harga 17 juta mungkin buat saya terlalu mahal karena disini sudah terdengar sekali yang pertama suara piston yang kedua suara silinder block linernya sudah aus dan yang paling parah suara askrooknya juga sudah kena motor ini terlepas dari itu semua ini juga seal water pump bodor tuh mengembun kelihatan kelihatan ngembun indikator holy mesinnya ngembun bayangkan teman-teman disini saya tidak mencacat atau menghina atau merendahkan siapapun tapi untuk unit seperti ini 17 juta kan sangat disayangkan ya teman-teman mending kalian berburu mendapat harga di atas 20 up tapi kondisi full ori kilometer tinggi gak apa-apa tapi mesin sehat minimal full atau sebagian masih ada segel dan kalau unit sudah seperti ini teman-teman ya saya putri aja unitnya bisa kalian lihat nih seperti ini kondisinya batok depan lem-leman slabboard imitasi overspad hitam harusnya 2013 kuning batok itu hitam dop kondisi reflektor depan seperti ini nih setnya pecah-pecah kelihatan fairing kiri ada bekas pecah di dempul tanky overspad nih kelihatan sepetannya sudah terlalu gemuk nah nah kelihatan kondisi mesin seperti ini baut hilang semua post lab belakang gak ada nih kalian lihat nih kondisi seperti ini 17 juta sangat disayangkan teman-teman jadi untuk kalian yang awam bisa kalian tonton video saya tentang cara mengecek mesin ninja buruan kalian jangan hanya kebelet ninja kalau kebelet ninja ini hanya saya buat kalkulasi saja ya teman-teman untuk memperbaiki sektor mesin saja teman-teman sektor mesin saja di luar eksterior ya baik cet kaki-kaki roda kelistrikan ini gak saya hitung hanya sektor mesin saja kisaran untuk silinder blok ninja ori kgp ya ori toko ini itu kisaran 3500 atau 3,5 jutaan hanya silinder blok saja belum isianya belum isianya itu belum piston kitnya piston kitnya ori kgp itu sekitar 500-600 atau bahkan lebih ingat ya itu sudah 4 juta teman-teman ya 4 juta untuk slinder headnya ini slinder headnya sudah dipapas kelihatan kelihatan lebih tipis yang atas nih nih beda ya tebalnya beda ini sudah dipapas otomatis kompresi lebih padat untuk slinder head itu sekitar 800-an ori kgp jadi 4,3 juta setengah boring 500 piston 4 juta slinder head 800 4 juta 800 lah ini stang sehernya stang seher sekitar 300-400 lah ori kgp punya ninja ya berarti 4 juta 800 tambah 300 5 juta 100 itu belum top set top set itu sil o-ring besar kecil dan juga sil o-ring untuk baut 5 itu ya itu belum oke terus sil askruk kanan-kiri bearing askruk kanan-kiri yang pasti ganti karena ini askruk sudah oleng kalau askruk sudah oleng semuanya bakal menjadi korban kalau sekedar piston saja dia tidak akan pengaruh ke bawah antara stang piston ataupun big endnya tapi kalau sudah big end yang kena otomatis ke atasnya hancur karena tidak jalannya dia tidak simetris dia geter gini ngerusak semua itu belum hitungan kampas kopling dan lain-lain seal water pump karena ini saya dengarkan juga ada suara nangis diantara gigi primer dan sekundernya itu kurang lebih sudah masuk 5 jutaan untuk mesin saja 5 jutaan untuk mesin saja lebih bahkan itu tadi belum saya hitung untuk kampas kopling seal askruk kanan kiri top set packing block packing magnet seal water pump terus gigi primer dan sekunder sudah nangis dan di luar biaya lainnya di luar biaya ongkos anggaplah 6 juta 6 juta itu kita masih perkiraan karena kita belum tahu part semuanya karena belum dibongkar hanya via suara saja sudah sekitar 6 jutaan kalau unit ini sudah 17 juta ditambah 6 juta perhatikan sudah 23 juta kalau sama-sama unit ini kembali normal 23 juta mending beli yang 23 juta tapi masih bawaan betul gak perbandingan saya masuk akal gak seperti itu masuk akal kan pasti itu pun 23 juta motor ini belum eksteriornya eksterior itu apa ngecet semuanya kabel bodi ini kabel bodi gak bakal benar deh ini motor lihat loh di depan aja gak ada kabel bodinya tuh tuh gak ada mana ada ninja itu ada segenggem gini ya kabel bodi belum panel-panel di speedometer oke itu tadi saya hitung 23 juta di luar eksterior ya anggaplah ngecet semua termasuk rangka-rangka juga sudah over speed ini beda abu-abunya ya abu-abunya terlalu kilap ini kalau ninja lebih gelap lebih gelap belum juga kaki-kaki ban semuanya kalian lihat itu tadi 23 juta pengapian pun belum saya cek dan anggaplah untuk over speed kembali ke originalnya warnanya itu kurang lebih 2 jutaan lah sudah 25 juta bayangkan 25 juta tapi kita masih membangun bukan bawaan pabrik yang masih original dan penuh segel kalau kalian pilih unit murah seperti ini tapi masih ragat atau beli langsung yang harga 20 up atau bahkan 25 tapi unit siap pakai tanpa perlu ke bengkel dan disini saya enggak keberatan dapat orderan seperti ini saya enggak keberatan malah kalau bisa semakin banyak semakin senang karena saya juga dapat ongkos dari pengerjaan ini tapi kan kasihan kasihan yang punya harus keluar uang lagi uang lagi uang lagi dan mereka kan berharap namanya juga kebelet ninja namanya kebelet ninja itu kan pengen naik ninja menikmati ninja gimana enaknya ninja jambaan ninja bagaimana tapi dia harus ragat lagi masuk bingkel keluar masuk bingkel itu pun kalau bingkelnya jujur kalau bingkel gak jujur malah hancur itu yang punya motor jadi disini video ini saya buat tidak bermaksud merendahkan siapapun baik pembeli ataupun penjual tidak ya tidak sama sekali tapi untuk kalian yang baru ingin membeli ninja atau sama-sama kalian ini kebelet ninja alangkah baiknya dicek dulu dengan sesama area mesin terutama bodi bisa kalian nilai kalau mesin kan kalian awam kalau di bodi kan kelihatan antara yang baru dicet dengan cat bawaan pabrik kan kelihatan kilapnya juga sudah beda bisa kalian lihat nih pecah-pecah semua ini kelihatan gak nah seperti itu jadi saya rasa segini dulu ya video saya kali ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kalian next akan saya buat video lagi untuk mengoprek ninja ini kembali sempurna ya dengan beberapa part yang bisa diakali atau bagaimana pokoknya ninja ini harus kenceng karena kalau ninja gak kenceng itu bukan ninja menurut saya oke saya rasa segini dulu video saya kali ini terus dukung channel saya dengan cara like komen share dan juga subscribe makasih teman-teman